Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat pagi untuk teman-teman semua semoga dalam kondisi sehat ya jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dua platform yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari literatur ya jadi di video kali ini saya coba untuk menggabungkan platform dari Open Knowledge Maps dan juga dari lens ya di video sebelumnya kita sudah bahas platform dari lens.org begitu ya kita coba dulu yang di Open Knowledge Maps ya jadi teman-teman bisa menggunakan banyak platform ya untuk mencari hasil-hasil pelitian terdahulu kita mulai dulu dari yang pertama dari Open Knowledge Maps itu teman-teman cek di Open Knowledge Maps.org juga untuk websitenya kemudian di alaman awalnya nanti teman-teman bisa langsung membuat mapnya ya dari topik yang teman-teman masukkan kita pilih dulu yang all disciplines ya yang database-nya dari base begitu ya kemudian kita refine klik bagian refine your search ini kita klik yang kalau yang terbaru kita pilih yang last year misalkan jadi itu tergantung preferensi teman-teman ya kemudian kita pilih yang most relevant kemudian tipe dokumennya itu adalah jurnal ya atau newspaper article ya termasuk juga jurnal artikel begitu kalau teman-teman perlu yang lain bisa juga misalkan dari ada software juga disini ada tesis disertasi atau skripsi juga ini teman-teman bisa centang disini tapi disini saya perlu dari artikel saja ya jadi klik satu kemudian kita pilih yang high metadata quality ya oke nah jadi disini kita bisa cek masukkan kata kuncinya ya contohnya ada digital education climate change and impact gitu ya ini beberapa apa namanya yang pernah saya cari ya kata kuncinya disini gitu ya oke kita coba yang karena saya mau mencari bahasa Inggris ya sustainability accounting in public sector mungkin seperti itu ya kita nanti coba juga di lens yang ini ya sustainability accounting in public sector kita klik go jadi nanti mapnya akan dibuat dulu oleh open knowledge maps ya jadi kita nanti bandingkan maps yang dihasilkan dari open knowledge maps dan hasil pencarian dari lens mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya karena perbedaan database yang dipergunakan begitu nah jadi menariknya di open knowledge maps ini kita akan diberikan maps gitu ya atau peta gitu peta disini adalah knowledge map gitu namanya ya peta pengetahuan begitu lah ya peta ilmunya gitu oke ini sudah jadi ya mapsnya oke jadi disini dari pengalaman saya membacanya disini ada 60 ya 60 dokumen begitu untuk keterangannya teman-teman bisa cek apa yang dimaksud dengan most relevan kemudian dokumen tipenya adalah jurnal newspaper kemudian high metadata quality ya kemudian ini keterangan bagaimana maps itu dibuat begitu ya nah jadi teman-teman bisa baca ini kemudian kalau nggak salah ini juga bisa di kalau nggak salah ini juga bisa dikutip ya kalau nggak salah ya oke ini sama ini kalau nggak salah bisa di kalau nggak salah bisa dikutip ya di bagian mana ya dulu saya pernah lihat bisa artinya peta ini bisa dikutip begitu site ini ya teman-teman bisa klik bagian site ini nah ini ya teman-teman bisa masukkan ini di artikelnya begitu atau di makalah jika ingin mengutip hasil penelusuran dari map ini begitu nah kemudian disini ada banyak sekali map yang dihasilkan yang ini kebahasanya tidak bahasa Inggris ya cuma disini ada beberapa yang bahasa Inggris kita fokus aja di artikel yang ada disini ya ini bisa dilihat langsung overviewnya adalah 60 dokumen begitu ya yang menarik dari Open Knowledge Maps ini adalah artikel-artikel yang diusulkan atau yang dicari begitu adalah yang open access ya jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan file artikelnya meskipun teman-teman juga harus masuk ke website resmi artikelnya untuk mengunduhnya ya gitu nah jadi ada banyak artikel-artikel yang dihasilkan dari maps ini meskipun beberapanya contohnya ini ya ini juga tidak dalam bahasa Inggris ya nah ini juga tidak dalam bahasa Inggris ini ada kata kuncinya public sectornya juga bahkan sampai in ini juga dimasukkan ya meskipun ini sebenarnya tidak referensi yang kita cari begitu nah mungkin teman-teman nanti harus cek satu-satu ya peta-peta yang dihasilkan dari Open Knowledge Maps ini nah kemudian yang menarik ya ini ada ya Determinance of Sustainable Information Disclosure of Local Government in Latin America kalau saya tertarik saya akan klik ini ini dia terbit di Spanish Accounting Review gitu ya nah ini datanya yaitu abstractnya kemudian pdf-nya ini tapi teman-teman saya sarankan untuk downloadnya langsung dari alamat website jurnalnya ya agar website jurnalnya itu dapat traffic juga dari kunjungan kita begitu jadi teman-teman bisa langsung cek artikelnya ya ini sudah muncul ya nah ini sudah muncul artikelnya tapi dia pakainya itu bahasa tidak bahasa Inggris ya di judulnya ini meskipun mungkin nanti ada yang bahasa Inggris pdf-nya jadi ini pdf-nya yang bahasa Inggris ya oke jadi kan ini bukan dalam bahasa Inggris ya tapi nanti pdf-nya dalam bahasa Inggris mungkin ada beberapa jurnal juga yang dia memasukkan fitur bahasa Inggris atau bahasa lokal ya tapi disini disediakan pdf-nya sudah dalam bahasa Inggris jadi kalau teman-teman tertarik silahkan diunduh saja begitu ya abstractnya ini resumenya tidak dalam bahasa Inggris gitu ya oke nah kemudian kalau kita ingin mencari lagi ya kita balik lagi klik saja di mana yang kita inginkan kemudian misalkan kita cari ya public sector accountability nah ini kita tertarik kita kunjungi jurnalnya jadi cara menggunakan Open Knowledge Maps ini sangat mudah ya ketika tak kunci nanti petanya muncul silahkan teman-teman cari artikel mana yang teman-teman ingin pakai sebagai literatur ini harus login dulu ya nah kalau ini kasusnya kita bisa cek apakah pdf-nya tersedia nah disini ada pdf coba kita klik pdf-nya disini nah jadi beberapa jurnal mungkin harus dia juga tidak bisa ya apa namanya menampilkan pdf-nya jadi teman-teman memang harus kunjungi langsung di website-nya begitu tapi ini open access jadi artinya teman-teman unduh pdf-nya kemudian bisa dibaca memang kelemahan dari Open Knowledge Maps ini kadang artikel yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan yang kita cari ya mungkin dari bahasanya mungkin dari topiknya dan seterusnya jadi teman-teman harus pintar-pintar atau sering-sering mencari menggunakan kata kunci yang berbeda-beda oke nah ini Open Knowledge Maps kemudian kita coba pakai lens ya di lens ini juga ada tiga pencarian patent scholarly works dan profile kita pakai yang scholarly works saja kita pakai yang seperti tadi ya nah ini untuk membandingkan hasil yang Open Knowledge Maps ya di video sebelumnya saya juga sudah pakai lens tapi ini untuk membandingkan saja ya apa namanya lens apa Open Knowledge Maps dan lens dan juga infonya itu lens sudah ada dalam bahasa Indonesia ya jadi nanti silakan teman-teman cek lens yang dalam bahasa Indonesia oke dates-nya kita cari yang mungkin yang terbaru lah ya nah ini 2020 begitu ya nah ini 2020 kalau dari user interface lens dan Open Knowledge Maps ini punya keunggulan masing-masing ya jadi silakan dicoba saja kita pilih yang Open Access gitu ya kemudian kita pilih yang Open Access saja dokumen tipenya kita pilih yang journal article ya satu saja oke kemudian search kita akan bandingkan dengan kata kunci yang sama hasil yang dicari oleh lens itu apakah sama juga kalau dari pengalaman saya ini teman-teman menggabungkan saja ya platformnya antara lens Open Knowledge Maps atau research rabbit atau yang lain ya silakan gitu ya nah memang dari pengalaman saya apa namanya teman-teman yang menggunakan lens itu dia lebih tepat ya lebih tepat memberikan referensi meskipun dari sisi kuantitasnya juga mungkin lebih banyak nih hasilkan dari Open Knowledge Maps ya tapi dari sisi artikel-artikel yang direkomendasikan kepada kita itu lens nampaknya lebih lebih baik begitu daripada Open Knowledge Maps dari pengalaman saya yang menggunakan misalkan dari kata kunci yang dimasukkan kemudian yang keluar itu sama begitu jadi itu yang kita perlukan kalau di Open Knowledge Maps kan masih ada yang berbahasa non-Inggris ya nah ini tapi di lens itu nggak muncul gitu jadi dia lebih tepat lah untuk memberikan rekomendasi ke kita ya meskipun itu kembali ke referensi teman-teman semua ya dan kalau dari user interface-nya juga masing-masing punya kelebihan ya tapi menggabungkan saja lah menggunakannya menggabungkan saja nah kalau saya tertarik misalkan ya sama seperti di Open Knowledge Maps kita klik bagian ini yang di lens nah ini langsung diberikan informasinya ya kalau dari user interface dan informasi lens lebih menurut saya pengalaman itu lebih bagus ya lebih lengkap lah informasi-informasi yang bisa kita dapat di lens tapi kembali lagi cara yang terbaik menggunakannya ya itu menggabungkan dua platform bisa pakai Open Knowledge Maps dikabungkan dengan yang lain dan seterusnya jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak referensi begitu ya kalau tadi kan di apa namanya di Open Knowledge Maps kita dapat sekitar 60 artikel ya yang relevan kalau di dari apa namanya kalau dari lens itu dapat sekitar 5.281 jadi lebih banyak yang lens menghasilkan rekomendasi ke kita dan juga dari pengalaman saya lens juga lebih banyak Open Access ya apa namanya dia lebih merekomendasikan yang Open Access begitu kemudian kalau kita tertarik jurnalnya ya kita klik saja DOI ini kita akan langsung diantarkan ke jurnalnya begitu ya ini terbitnya di sustainability begitu kalau teman-teman tertarik ya silakan langsung unduh PDF-nya gitu ya ini download PDF-nya oke jadi itu pengalaman saya ketika menggabungkan Open Knowledge Maps dan apa namanya lens ya platform lens jadi silakan teman-teman bisa menggabungkan atau menggunakan satu-satu itu terserah dari preferensi teman-teman tapi dari pengalaman saya menggabungkannya itu lebih bagus karena kita mendapat lebih banyak referensi ya misalkan kelemahan di Open Knowledge Maps itu dia ada yang non-bahasa Inggris gitu ya tapi ini bisa ditutupi dengan tampilan yang dari lens jadi lebih lengkap menurut saya yang ada di lens gitu informasinya dan hasilnya juga lebih banyak ya 5.281 scholarly results begitu oke demikian video kali ini ya terkait cara mencari literatur jadi saran saya teman-teman bisa menggabungkan 2 platform atau bahkan lebih itu juga lebih bagus di video ini saya coba menggunakan Open Knowledge Maps dan lens gitu ya jadi silakan teman-teman kunjungi Open Knowledge Maps dan juga di platform lens ya jadi biasanya 2-3 ini saya pakai dan research rabbit juga sering saya pakai untuk mencari literatur ya karena kan platform itu berfungsi untuk membantu kita mencari literatur begitu ya oke demikian video kali ini semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya silakan berikan saran, kritik, dan komentar di kolom komentar dan bagikan video ini ke rekan-rekan atau kolega jika dirasa bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya ya dengan topik yang berbeda dan semoga video ini bermanfaat tolong sebarkan juga dan berikan kritik dan saran kira-kira di video berikutnya kita akan membahas apa oke terima kasih banyak telah menonton video ini kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati